Hai guys selamat datang kembali di youtube channel aku bersama aku Mieske lagi Hari ini rambut aku agak sedikit berantakan soalnya tadi habis diikat dan aku habis latihan piano jadi begini deh Anyway hari ini adalah video masak kedua aku Kali ini aku ada usaha membuat makanannya sedikit lebih rapi dan sedikit lebih cantik semoga kalian suka Nah di video hari ini aku mau kasih kalian lihat 4 menu resep ayam buat diet Yang gampang murah dan enak banget Nah aku gak mau ngomong lebih panjang lagi sekarang kita langsung mula ya Yang pertama adalah peanut butter chicken ini adalah salah satu resep favorit aku ini sangat gampang Dan rasanya tuh kayak ayam goreng fast food gitu loh Bahan-bahan yang kalian butuh Olive oil Sedikit lada Sedikit garam Tentu peanut butter Dan dada ayam Nah pertama kita mau campur semua bahan seperti garam, lada, peanut butter secara merata ke dada ayam kita Nah sebelum kita panggang kita boleh tinggalin dari 5 sampai 15 menit supaya bahan yang kita campur bisa lebih menyerap ke ayamnya Nah ingat panasin teflon kalian dulu sampai panas baru taruh olive oilnya dengan api yang cukup kecil Nah terus kita mau panggang masing-masing sisi untuk 3 sampai 4 menit Ini dia peanut butter chicken kita Nah kalian juga boleh taruh sayuran yang kalian suka Aku gak taruh sayur soalnya sayur aku sudah habis saat bikin video ini Selanjutnya adalah classic grilled chicken Ini cocok banget kalau kita lagi males Bahan-bahan yang kalian butuh Olive oil Sedikit lada Sedikit garam Dan dada ayam Pertama kita mau campur semua bahan kita dari garam sama lada secara rata ke dada ayam kita Nah ini sebenarnya resepnya simple banget Yang paling penting tuh dada ayam kita harus tipis supaya nanti bisa garim Panaskan teflonnya sampai cukup panas baru kita taruh olive oil Ingat apinya harus kecil Nah terus panggang masing-masing sisi untuk 3 sampai 4 menit Nah kalau kalian lihat warna golden brown begini artinya kalian sukses Udah deh simple banget kan resepnya Cuman ini enak kalau dilakuin dengan benak Nah kalian bisa makan dengan sayuran yang kalian suka Disini aku cuman kayak stir fry brokoli dengan sedikit saus tiram aja Selanjutnya adalah garlic and ginger steamed chicken Aku suka banget sama resep ini aku hampir makan ini setiap hari kalian harus cobain sih Bahan-bahan yang kalian butuh Olive oil Sedikit garam Sedikit lada Bawang putih Jahe Dan cabai rawit Dan dada ayam Nah resep ini juga cukup simple Sama dengan yang lain kita mau campur semua bahan-bahan kita secara merata ke dada ayam kita Kita mau campur semua dari garam, lada, jahe, bawang putih, cabai rawit, dan minyak secara rata Ups hampir lupa Aku suka campur sedikit air lagi karena kuahnya itu sangat enak Nah sekarang kita mau steam ayamnya untuk sekitar 15 menit Aku pake yang elektrik Tapi kalo misalnya kalian pake gas inget apinya harus cukup kecil ya Nah sambil tungguin ayamnya aku mau bikin sayurannya dulu Nah biasanya sih aku lebih suka pake bok choy Cuma hari ini lagi abis jadi aku mau bikin bayam aja Nah sama caranya dengan ayam Apinya mau cukup kecil Terus pake sedikit olive oil Terus aku baru taro sayurannya Nah tunggu sampe agak kempes Aku biasa cuman taro garam sama lada aja Terus tinggal di stir fry Dan udah deh aku gak suka ribet sih kalo sayur Nah ini dia bentuk ayamnya setelah sudah jadi Kepau banget kan? Terakhir adalah skinny chicken teriyaki Aku suka banget sama resep ini Ini enak banget tapi ini agak sedikit ribet Tapi tenang masih gampang Bahan-bahan yang kalian putus Olive oil Brown sugar Madu Kecap asin Tepung jagung dicampur air Sedikit garam Brokoli Dan dada ayam Nah pertama aku mau butterfly ayamnya dulu Karena ayam yang ini agak tebel Jadi aku mau tipisin Terus aku mau taro garam secara merata Ke semua sisi ayamnya Nah sekarang aku mau grill ayamnya dulu Dengan sedikit olive oil Nah inget apinya harus cukup kecil Dan teflonnya harus cukup panas Nah sekarang sambil tungguin ayamnya di grill Aku mau bikin saus teriyakinya Ini gampang banget Tinggal campurin brown sugarnya Madu Dan kecap asinnya Nah sekarang kita mau balik ayamnya Dan di grill untuk sekitar 3-4 menit lagi Nah tadi kan kita sudah bikin ayamnya Sekarang kita mau bikin sausnya Kita tinggal tuang campuran saus yang kita sudah campur tadi Ke teflonnya Nah terus kita mau campur tepung jagung yang sudah kita campur dengan air tadi Supaya bisa lebih kental Tambahkan air jika dibutuhkan ya Nah sekarang kita mau masukin brokolinya Dan nanti kita mau masukin ayamnya lagi Supaya rasanya bisa lebih wangi Terima kasih telah menonton Udah deh Jadi ini dia skinny chicken dari yaki kita Yeay Nah itu dia 4 menu diet pakai ayam yang aku bagikan ke kalian hari ini Keliatannya semua sangat gampang bukan? Dan setelah kalian cobain kasih tau aku deh kalian suka apa enggak Nah kalau misalnya kalian suka video aku hari ini Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa follow instagram aku buat ikuti tips-tips yang aku bagiin Question and answer yang biasa aku sering ada yang Oke guys Jadi see you guys in the next video Sampai jumpa di 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 video